Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya jenisnya berada berapa set lakutin raka ditentukan IPD mepostre ketentu sebagai yang pertama kelima dan keenam akhirnya ada lagi disuga dari saksa lisan eni taparudi di kekwesi ditakan buah kisah naik tata lea binti arpian kenaik karena Belanda pada tahun 1945 tepatnya ada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 ayo cikan kembali-kembali jaman penjajahannya ya jaman penjajahan kerjaman Belanda kumabu cari tanah hehehehehehehehehehehehehehe iya kita nung subuh-subuh ayah naon ayah juri ayah di kampung gitu cerita oh cerita dulu hmm cerita kumabu ayah tuyul ayah juri saya mah lagi perang Belanda tahun 1945 udah 7 tahun 7 tahun udah sekolah sekolah jadi pake samping karet itu bu cerita bu oh samping karet oh iya samping karet pernah pernah iya samping karet dari kontrak kontrak kamu yang nanya bang itosnya tejak kapan? itos dong atau legenda? kenapa? hmm apa ya masuk apa ya? legenda kali ya? legenda ya legenda legenda ya keperangan oh perang-perang Belanda tahun 1945 saya udah 7 tahun udah sekolah hijama 5 tahun sekolah SD banget 2 tahun gitu gara2 nyuratan bisa ngaca 2 tahun dia capek ya capek dari kelas A, kelas B, kelas 1, kelas 2 tahun udah gitu kalau bikin surat, surat Arab aja saya sama gitu sama kakak gitu maksudnya tapi gak dijabari jairan gitu aksal gundul maksudnya gitu huruf Arab berpokong sama huruf Quran iya udah sekolah iya udah sekolah hijama sekolah SD cuma 2 tahun dia capeknya hehehe kayak penjajahan ya penjajahan itu Belanda atau Jepang? Belanda, Jepang sama gak itu, gak tau tapi Jepang, itu kali Belanda abis Belanda sama Jepang iya itu umur 7 tahun umur 7 tahun ya udah sekolah sekolah di koncang koncang balak kalau sekolah SD di dukuh dukuh kecil SD berupa sekolah agama sekolah ijama ya sekolah SD cuma 2 tahun 2 tahun agar ada yang nyulatan gak bisa maca hehehe capeknya pan abis dohor sekolah ijama ke koncang Ustadz 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 usah 7 tahun saya umur 7 tahun 7 tahun ya di Belanda penduduk perang cerita dari perang Belanda perang Belanda mah nyari musuh, nyari tentara cuman kita orang takut gitu jadi elian kalau hutan kemana-mana malah perabot-perabot masak-masak di hutan ketakutan gitu kalau ada tentara disitu semua juga dibakar markas tentara dibakar, rumah juga dibakar melihat patron juga bekas bekas mungut ya dibakar, katanya tempat tentara ini, tempat musuhnya gitu Belanda ada yang mati satu terus dibawa lagi ke tempatnya kalau Belanda mah ya, enggak dikubur disitu jadi saya udah sekolah, ya udah sekolah dikoncang iya lagi oh iya dulu dulu aduh, aku nanya 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 kita itu maghrib rumah gitu maghrib ayah nanya gitu sepi dia ngabis etah Belanda gitu ayah kan ayah baru ada Belanda tiarap di kolom tiarap ayah mayat gitu enggak ayah cuman Belanda mati cuman satu yang menikah dibawa rumahnya ke negeri lah ke negerinya di bawah negerinya ayah orang cuman itu doang nyari musuh tapi kan kita ketakutan gitu ada patron ada apa di rumah bekas anak-anaknya bekas mungut dibakar rumah katanya markas tentara ini padahal bukan cuman boleh mungut doang gitu maksudnya tahun 45 saya udah 7 tahun udah sekolah di koncang sekolah sekolah cuma 2 tahun ada 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 yang nyulatan gak bisa maca capek ya habis tohor sekarang sekolah di koncang pendulisnya kerjanya nantuk ayah betani bapak jualan ciker jualan ciker tanya betani tanya betani sedikit cuman sandiri aja gitu jaman belanda betani ya betani juga nyawa sedikit tapi bapak jualan ciker gak gak lakukan duit ditukur tukur sama beras tiker yang belum di jahit gitu di dibeli dibeli gak buruh macu buruh nandur enggak cuman ikan ruang bapak mah jualan iya bapak arpian kamu yang nanya suaramu kumantuk mitos legenda apa tuh legendanya apa gitu gendendana tiapa nanti seperti legenda bahasa indonesia lagi nanti apa n cerita abis penjajahan itu ayah nang lagi kalau udah perang berana tahun 45 ya kalau udah itu aman itu di ditaruh di bawah itunya di senjata iya senjatanya di kucuk kucuk kucubung maksud gara-gara itu aman gitu maksudnya aman jadi aman aman belanda tahun 45 kalau ada markas tentara dibakar rumah juga kalau ada tentara disitu nginep nginep dibakar dibakar sama belanda ada patrom juga patrom boleh mungut kayak itu katanya patrom catrom catram 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 pan kuningan kuningan segede gini catram itu kira lampu catram 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 pan kalau pensil udah itu ya udah ditaruh disitu kan wajar pensil kepung kurung dulu zaman saya udah sekolah udah sekolah SD macuan 2 tahun sekolah 5 tahun habis sekolah apalagi itu punya suami tapi aman tuh aman alhamdulillah walau ini apa penjajahannya iya penjajah iya bangsa belanda itu markas tentara bakar rumah kalau ada tentara disitu tapi kalau ketinker tentara belanda sehat saya penyakit banyak sehat bapak cukung jualan ciker jualan ciker kalau si emak ini kalau emaknya bikin ciker begitu oh ngebantu iya boleh boleh beli boleh beli banyak cukur cukuran gak laku duit karena beras ditukar pen tiker beras gak laku duit bahasa inggrisnya penting tahu inggris atas nama apa ini namanya cerita di kampung penjajahan tapi sumbernya apa siapa nama si emaknya Sataria Sataria bin Harpian bin Harpian ingat aja Betaria Sataria Sataria ini namanya bagus punya suami di salin rasti katanya suami saya Rustam udah meninggal ini Sardan Bapak ini Bapak ini namanya Sardan Bapak ini nama orang dulu bagus-bagus ya sesuai ini di Al-Quran ya ada artinya ya makanya orang dulu sehat-sehat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ini contoh si ma ini sholatnya rajin saya kalau bikin surat surat haram harap haram harap gundul iya ada gundul anu bakal i ada iya disitu anu bakal a ada alif gitu tapi tak arti gitu makanya kalau makanya nyuratan arab aja saya aja masih belajar gara-gara nyuratan saya sekolah 2 tahun sekolah SD cuma capeknya pagi-pagi SD habis dohor sekolah dikoncang koncang nama kampung iya kampungnya malah itu juga kusten-kusten di itu belah Banten Cipucang Serang Banten Cipucang oh Cipucang Pandeglang Bepokona Badai iya Kabupaten Pandeglang Provinsi Jawa Barat oh Sarwa sama Banten ya iya Bupaten Pandeglang Provinsi Jawa Barat ustad bekas itu murti saya maka bikin surat surat arab aja anu bakal dijabar ada alif anu bakal dijabar ada iya begitu ada грм да м . на тебе с либо ADA